Halo semuanya, balik lagi dengan aku Jimjoy kali ini kita bakal mainkan game pixel world di video kali ini kita bakal ngebahas profitan mining untuk pemula untuk benar-benar permula yang dimana mereka modalnya sangat-sangat amat sedikit tapi sebelum itu, sebelum kita bahas tentang itu, aku ingin ngasih tau ke kalian kalau kalian ingin mancing, datang saja ke worldvishai F-I-S-H-S-H-Y gitu loh ikan malu-malu atau malu ikan atau ya itu pokoknya di worldvishai ya ini di worldvishai ya, kalian sudah bisa mancing ikan apapun dari ikan herring sampai ikan acik gitu loh jadi kalian bilang ke kawan kalian, geng kalian, klien kalian suruh mancing disini ya, dan jangan lupa untuk red bintang 5 gitu loh supaya apa, biar supaya tempat world ini terkenal ya kalau gitu kita langsung aja bahas gimana cara profit untuk kalian untuk pemula di mining ya untuk benar-benar permula ya gimana modal itu sangat-sangat amat sedikit gitu kalau gitu kita langsung aja ke worldvishai mainnya pixel minus pixel pixel minus nah ini dia, kita ke pixel minus sebenarnya sih kita cuma butuh modal butuh modal antara 2000 games atau kita coba cek disini kayaknya gak perlu lah pokoknya modal itu minimal 2000 games untuk membeli PX dari bapak tua satu ini ya kita beli aja ini nah, kita bakal beli crappy PX dengan harga 2000 F Games games, bukan F Games kita beli create nah, kita beli sudah mantap claim nah, dengan menggunakan PX yang crappy ini dengan durability-nya 5000 ya, 5000 kita bakal memulai mining dengan PX ini dan kalau kalian cuma punya wing setidaknya sih harus menggunakan wing lah ya harus menggunakan wing kalau kalian punya set nether itu lebih bagus kenapa? karena lebih daya tahan kali itu lebih tinggi jadi kalian gak gampang mati untuk ngelawan monsternya dan kalian nanya misalkan profit dari mana bang? kalau cuma ada pake PX itu teruang nah, profitnya itu dari nuggets nuggets itu apa? coba kalian nonton video sebelumnya ya nuggets itu apa? nah, kita harus mencari nuggets sebanyak-banyaknya dan kita bakal menggunakan ini PX sampai durability-nya habis sampai durability-nya itu 0 nanti kita bakal lihat berapa nuggets yang bakal kita dapatkan ya dan untuk mining level 1 kan gratis gitu loh jadinya gampang tidak perlu keluarin modal modalnya cuma menggunakan PX ini cuma dengan harga 2000 games mendapatkan PX ini dan miningnya free lalu kita mining aja coy ya kan? kalau gitu seperti biasa bagian miningnya bakal aku percepat karena cukup lama juga itu ya dan nantinya itu kayaknya perlu deh kayaknya perlu deh aku jelasin deh untuk tipsnya ya bukan tipsnya juga sih ya caranya gitu loh nah, ini kita sudah mulai mining ya dan jangan lupa kalian harus menghindar bentuk blok yang ini ya yang kalau bentuk blok batu ini sangat-sangat keras gitu loh sangat-sangat amat keras nah, kita harus coba ini mining dan jangan lupa kalian harus mencari nuggets sebanyak-banyaknya karena kita profit itu dari nuggets ya dan juga dari gamestone kayaknya gamestone kurang deh jadi kalau gamestone kurang deh nah, kita harus mencari ini gamestone kita ambil dah pokoknya kalian harus mengambil nuggets sebanyak-banyaknya gitu loh nuggets sebanyak-banyaknya tapi kayaknya hmm, kayaknya kalau kalian mendapatkan gamestone mending kalian skip aja dah karena apa? karena gamestone untuk di mining level 1 ini kurang profit ya apalagi kalian menggunakan cuma pickaxe ini mending kalian ambil aja ini doang nuggets-nuggets ini doang gitu loh biar apa? biar lebih profit biar lebih profit ini nuggets-nuggets ini coy nah, ini ada nugget kita ambil jangan lupa ambil nuggetnya sebanyak mungkin coy nah jadi seran aku sih ya skip aja gamestone gak apa-apa itu kan itu profit bang kalau kita ambil kayaknya enggak deh karena apa? karena kan kita untuk pergi ke sana itu butuh ya untuk butuh nge-break block lagi dan juga untuk nge-break gamestone itu perlu nge-break lagi itu bakal mengurangi durability apa kita pickaxe kita gitu loh kayak kurang profit jadi kita cuma mengambil apa doang ya nugget dan juga ini kalian harus lihai nih boy jadi setidak yang minimal kalian harus mempunyai wing sama pickaxe ini baru kalian bisa gitu loh dan juga ini jangan lupa kita ambil juga nih penerangan dan misalkan gitu loh bang ini kan belum kita dapetin semuanya gak apa kalian skip aja gitu gak apa-apa coy penting kalian selesai dengan aman gitu loh soalnya kalau kita selesai dengan aman kalian mendapatkan 20 nuggets dan itu sudah sudah lumayan mari kita cek nah ini udah dapat juga nugget sebelahnya ada nugget juga ini kita ambil boy kita sini kita ambil juga dan juga ini jahatnya jangan lupa cahaya kita ambil juga dan kalau bisa sih cahaya cuma sekali tekan doang sih karena dia kan ada delaynya gitu untuk nge-breaknya kalian punch sekali aja ya karena kalian harus menghemat durability ya karena durability itu kurangnya ketika kita nge-punch gitu loh jadi kalian harus menghemat-hemat apalagi modal kalian itu cuma 2000 games doang ya jadi video ini sangat-sangat berguna untuk pemula yang mau mining gitu loh misalkan kalian bosen farming bosen mancing bukan bosen mancing ya karena belum ada modal aja makanya kalian bisa menggunakan tips dari mining ini kita ambil tep-tep ya kalau soil ini cuma 2 nggak soil sih apakah kalian nggak tahu bentuk soil ini cuma 2 kali break langsung hancur pokoknya kalian harus seminimal mungkin dah untuk menggunakan pickaxe ini nah kita ambil nuggetnya terus sudah 17 kita dapat nuggetnya dan jangan lupa bentuk atau bentuk letak exitnya itu ada berada di bawah gitu loh antara tengah tepi ya tepi kiri kanan bener lah ngigau sendiri aja tuh monster gasnya ini kita apaan ini ambil nah ini aja aku tidak nyari bener-bener nyari loh udah dapat aja itu 20 kan 20 nuggets kan tidak kayak bener-bener aku cari gitu loh carinya itu cuma ya sambil dig down ambil menggali ke bawah udah dapat aja itu 22 kan gak perlu kalian cari-cari bener-bener nyari gitu loh kalian nyari itu sambil turun ke bawah biar apa biar lebih hemat durability hemat waktu ya hemat pokoknya pokoknya ini ada itu yang golem golem hati-hati coy itu darah aku udah setengah darah aku tinggal setengah juga kita hilang dia mantap ini coba kita kesini dulu apakah ada tuh aku lewatin aja gamestone nya kan karena kurang profit sih kalau kita ngebreak gamestone apalagi masih di level 1 ini ya kayak kurang gitu loh karena ya gamestone nya sedikit games gitu gak profit profit nya dari nugget doang nah coba kita kesini ini kita ambil lagi udah dapat 25 kan tanpa apa tanpa benar-benar mencari nanti kita coba liat nih kalau kayak gini kita cara mainnya atau cara miningnya berapa durability yang kita habiskan gitu loh untuk sekali mining di level 1 ya ini monsternya sedangnya lumayan lah kita bunuh-bunuh gitu wih darah ada kritis nih boy gak sadar anjir darah kritis hmm ke 31 nah ini dia exit nya mantap maksud kita upset exit maksudnya nah kita dapat nugget nya 30 dan dapat 20 lagi dari exit berarti kita dapat 50 nugget nya sekali main lah pokoknya sekali mining itu bisa dapat 50 nugget lah dan mari kita cek udah berapa durability yang kita habiskan nah cuman 200an lah gitu durability yang kita habiskan cuma 200 ya dari 5000 sampai 4800 nah cuma 200an durability yang kita pakai kalau gitu bakal kita skip bagian mining nya sampai durability nya habis ya sampai durability nya 0 oke ya oke nah kita sudah selesai mining nya dan ping eksita durability nya tidak 0 cuman durability nya sisa 32 jadi tidak bisa dipakai lagi ya bisa sih bisa cuman tidak sampai habis tidak sampai selesai kalau kita mining di level 1 jadinya ya kita udahan dan kita mendapatkan 12 main key yang level 2 dan ada sisa 70 bronze nugget dan ada beberapa ingredient lainnya gitu loh nih ya di dropin kurang ajar nih ada beberapa dapet ingredient lainnya ada sisa ya game stone yang dimana ini awal doang ini ya karena kita skip ya pengambilan game stone itu karena karena biar hemat waktu dan juga dia awal-awal kita gak butuh game stone kita cuma menggunakan pickaxe ini doang sih ya kalau kita langsung aja jual bronze main key ini di harga 2 per wl coi mari kita jual aja sell sell key level 2 2 per 1 gimana sih itu pejualnya sell key level 2 bukan gini sebenarnya sell bronze bronze 2 per 1 nah itu coi yang lebih tepatnya sih sell bronze 2 per 1 bener kalau kalian bingung gitu loh spamnya dimana bisa langsung spamnya di world ini bisa juga spamnya di world by axel nah by al baru dia beli yang bener nih tadi kena tipu-tipu anjir mulai kena prank berarti kita mendapatkan 6 wl ini udah al nih bapak nah dapet 6 wl accept duar accept lagi coi nah berarti dengan modal 2000 games aja kita bisa mendapatkan 6 wl coi 6 wl apalagi kalian ya mungkin baru main main pw jadinya kalian cuma modal sangat-sangat sedikit gitu loh atau cuma modal cuma 2000 games kalian bisa mining dan juga bisa kalian mendapatkan 6 wl dari mining gitu loh dan misalkan ada saran juga nih misalkan crappy pickaxe itu habis durability-nya itu ada dua cara sih pertama kalian gak perlu beli minikit yang untuk menambahkan ini repair repair keep minikit memang ini game nih gue repair keep itu tidak perlu karena apa karena lebih baik sih kalian beli lagi aja sih crappy pickaxe menggunakan app games menggunakan games karena apa karena kalau dibikin itu kayaknya gak worth it udah soalnya harganya cuma 1 wl doang terserah kalian sih kalau kalian punya ini kalau aku ini kan punya apa nih punya ingredientnya nih eh tinggal beli aja kalau kalian gak punya ingredientnya ya mending beli baru aja lagi dimandingkan beli repair kitnya atau kalian bisa mengupgradenya itu langsung menjadi ke pickaxe selanjutnya gitu loh menjadi ke flimsy pickaxe ya dengan cari aja topaz huge topaz huge udah murah gak salah dan juga ini piece of rope kalian cari aja di pwe itu loh setidaknya kan harus mempunyai beberapa apa lah beberapa byte untuk mencari gitu huge ini kita cari huge huge mari kita cari topaz huge murah palingan tuh murah kan satuannya cuma 80 byte coin doang satuannya 6-500 murah berarti kan sama rope piece of rope ini nah murah juga kan dapatnya belinya sedangkan ini aja aku udah dapat 9 ini piece of rope berarti cuma sisa satu doang lagi tuh kita upgrade ayo badcoin nangis sedikit lagi gak bisa ditest dan juga itu butuh 5000 game juga sih wah ini juga kalau gak punya games ya tinggal gak bisa diupgrade kecuali kan sudah punya games bisa kalian upgrade kalau enggak ya beli atau bikin miniket miniket repacket atau beli package lain lagi iya ibet udah ingin jelasin pokoknya itulah antara kalian mau repair lagi atau kalian beli package nya lagi atau kalian upgrade itu doang dah pokoknya satu kali habis durability nya itu kita mendapatkan 6L tapi ini sih tergantung pro kalian dalam apa dalam mining ya kalau kalian pro kalian bakal bisa mendapatkan nama L ini aja dari mining terus-terusan aku gagal sekali kalau gak saya itu mati cuma gagal sekali kalau gitu sampai sini aja videonya jika kalian suka dengan videonya kalian tekan tombol like dan jangan lupa kalian share teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu cara profit di mining untuk pemula ya oke dan bye-bye oke